ini lampu nyala dua satu ke atas nah satu lagi kesini tapi karena kita mau pakai casco pro jadi kita bisa pakai yang extension ini ini dia nih kita ambil charger-nya wah charger-nya ini ketinggalan ini mobil kalau gitu kita coba pakai inverter ya kita cabut ini ini kita pindahin ke sini kita pindahin ke sini selamat menikmati ya, ngecas charging kita taruh baterai sony sudah mau habis kita mau charge juga disini guys kita mencoba ini guys inverter, jadi sudah dimasukin ke lighter kita nyalain ini gak tau nih kenapa powernya kedep-kedep-kedep-kedep memang lampunya atau memang powernya kurang ya kita coba untuk nyalain lampu yang ini ini colok ternyata tidak nyala apakah kurang powernya oh, nyala guys nyala ternyata ini nyala kurang kencang ininya powernya cuma dia ada setelanya lupa dimana setelanya ntar cari dulu deh oh iya ternyata ini ada remote-nya yang bisa bikin satu warna dua warna kedep-edep ada remote-nya guys masih ketinggalan di box ini ini udah nyala ini bagus ini invertnya juga bagus pilih yang pure sine memang untuk kapasitas 1000 watt tapi normalnya sih 500 watt ini sanggupnya cuma karena baterai kita adalah 20 ampere ya hanya bisa digunakan untuk yang kecil-kecil mantap oke coba kita lihat ini tadi habis charge copro udah full kemudian habis charge sony ini udah lumayan mungkin 50% atau 75% dan ini juga dari sekitar 18% jadi sekarang 70% ini udah charge kemudian kita lampu tadi ada dua kita nyalain tapi sekarang satu dan kita lihat kapasitas baterainya ini voltnya masih 12,3 ya dan ini masih kondisi nge-charge untuk yang sony kita lihat kapasitas baterai sekarang adalah 70% masih oke sih ini karena ada beban coba kita matiin bebannya yang ini ya power off nah dia naik karena gak ada beban 77% jadi kapasitas baterai naik lagi 78% naik terus ya sekitar 80% kalau tidak ada beban jadi kapasitas baterai terpakai 20% sekitar 18-20% dari tadi kita sudah pakai nanti kita nyalain lagi mananya switchnya 81 turun 79 ya sekitar 70 atau 71 persen ini karena lagi nge-charge udah nyalain lampu nge-charge Sony kemudian nge-charge handphone jadi bebannya masih terpakai itu turun 69 tapi voltnya masih oke 12,2 baterai notebook sekarat jadi di-charge sebentar nih pakai power inverter ini dia apa apanya 10,7 volt voltnya kalau disini dicek masih 11,3 11,2 11,3 masih aman sih ini gak tahu ini apanya nanti masih dicek 10,7 cuma cas sebentar karena memang lagi copy file supaya tidak mati aja nah ini dia lagi charging tadi 8% naik ke 9% sempet putus sempet tapi dia nge-charge nih tuh 10% 1 hour 26 minutes until fully charge masih nge-charge sekitar 10,6 10,7 kalau yang dari baterainya 11,1 11,2 11,3 ya selesai coba kita matiin ini 11,7 11,1 kita matiin ya oke voltnya naik lagi ke 12,3 ini ini tadi kita pakai lighter kabelnya aman gak hangat gak panas juga oke bagus ininya agak hangat dikit biasanya kalau hangat nanti kipasnya nyala sini tadi belum nyala berarti masih aman coba kita lihat tinggal 70% masih aman guys 71 tuh naikkan ini dengan beban satu lampu masih nyala satu lampunya naik 72 kan oke dikit